Pemirsa Anda kembali menyaksikan berita satu siang setelah melakukan pemeriksaan selama satu hari, aparat reskrim Polres Bogor melakukan konferensi pers terkait penangkapan dan terduga pelaku online shop yang menyebabkan ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjaman online. Seperti diberitakan, SAN yang merupakan terduga pelaku penipuan terhadap ratusan mahasiswa IPB ditangkap aparat SAT Reskrim Polres Bogor pada Kamis kemarin. Pelaku langsung menjalani pemeriksaan di unit 3 Reskrim Polres Bogor. Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanudin menjelaskan pelaku masih berstatus saksi dalam pemeriksaan tersebut, namun polisi sudah menetapkan pasal yang dikenakan yaitu pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka yaitu dengan menawarkan kerjasama pencairan dan kerjasama bisnis pada marketplace atau toko online yang diakui itu adalah milik dari si tersangka. Namun setelah penyidik melakukan konfirmasi terhadap informasi tersebut, ternyata toko online atau marketplace yang diakui tersebut adalah milik orang lain. Kemudian pelaku juga mengiming-imingi keuntungan sebesar 10-15% atas setiap transaksi yang dilakukan oleh para korban melalui toko online-nya tersebut. Ya, Pemirsa Polres Bogor hari ini melakukan giat perkara dari kasus pinjaman online yang mencerat mahasiswa IPB. Apa saja yang diungkap pada giat hari ini? Sudah ada kontributor BTV, Heru Yustanto, di pelokasi saat ini. Iya, Heru, apa saja kesimpulan dari giat perkara hari ini dan kabarnya polisi sudah mengamankan terduga pelaku berinisial SAN ya? Nah, apakah polisi sudah menetapkan SAN menjadi tersangka pada giat ini? Seperti apa, Heru? Baik, selamat siang, Heru Lando dan para pemirsa. Baru saja, baru sekitar 15 menit yang lalu, Kapolres Bogor. Keperikuan yang dilakukannya, dan saat ini polisi sudah menetapkan SAN menjadi tersangka pada giat ini. Keperikuan yang menyebabkan ratusan mahasiswa IPB ini terjerat tinggal. Dan para pemirsa, kalau boleh Anda lihat, di belakang saya adalah sebuah kendaraan roda empat. Ini adalah kendaraan roda empat milik SAN yang disita oleh apapun kepolisian. Juga, barang ini juga merupakan yang dibelanjakan untuk hasil penyukupan. Tadi juga saya dalam berbincang dengan Kapolres, polisi juga masih akan terus mendalami mengenai ketenungan penting, jualan maupun kemungkinan kalau ada persen. Terima kasih atas laporan Anda, dan selamat bertugas kembali.